Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah bergabung di room ini Puji syukur merilah kita perhatikan kehadiran Allah SWT Yang mana Alhamdulillah pada kesempatan yang berbagainya Kita semuanya diberikan kesehatan Sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita Di PCTB7 ini ya Tidak lupa salawat berserah salam Mari kita limpah curahkan kejujuran kita Nabi Muhammad SAW Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya Hingga kepada kita selaku umatnya Yang mudah-mudahan mendapatkan sepaat darinya Baik Bapak, Ibu, Ananda yang hebat Sebelumnya perkenalkan saya Pandi Sopandi Kebetulan pada kegiatan hari ini saya bertugas sebagai host Yang akan memandu atau mengatur kegiatan kita hari ini Terus saya juga ditemani oleh dua rakyat saya yang hebat-hebat ya Dengan moderator kita yaitu Pak Niruan Hadi Ansah Beliau berasal dari SDN 3GIDU Yang akan memandu presenter kita hari ini Dan juga presenter kira-kira sudah hadir Beliau adalah seorang siswi di sekolah swasta EIKB 3 ya LELES Beliau bernama Arsila Maura Beliau juga masih duduk di kelas 9 12 ya 12 ya maaf Kelas 12 ya kelas 12 Untuk tidak berlama-lama lagi Kegiatan selanjutnya akan saya cerahkan ke moderator Kepada Pak Niruan Waktu saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Pandi Sopandi Yang telah memberikan waktu dan tempatnya Untuk memandu acara video conference hari ini Untuk video conference hari ini Yaitu bertema pentingnya meminum air putih Pentingnya meminum air putih Atau manfaat minum air putih Untuk pemateri Pematerinya Aduh panai Maaf ya ada gangguan Ya baik untuk presenter kali ini Yaitu bernama Ananda Arsila Maura Rumi Kelahiran Garut 31 Maret 2003 Alamat komplek Gerenview Residen Blok A38 Hobi nyanyi dan dance Riwayat pendidikan TK di Aisyah Lewidaun SD Bestari Utami SMP di SMPN Dua Tarogong Kidul Kemudian di Alpurkon Boarding School Di SMA YKBBB Jika mau menghubunginya Dapat melewati medsos Pertama di Whatsapp 081-94753-7538 Facebook Umay Umi I-nya pakenya jadi Umay gitu Kemudian IG-nya It-sate Youtubenya Arsila Maura Moto hidupnya yaitu Aku tersenyum seperti idiot Karena Anda Mungkin gitu Baik Untuk tidak berlama-lama Silahkan Kepada Ananda Arsila Maura Rumi Untuk mempresentasikan materinya Waktu dan tempat Saya berikan pada Bileo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya terima kasih Untuk moderator Paniruan Sudah memberi saya Waktunya Oke Lepin juga Saja Kepada materinya Karta Sudah kelihatan pak Sudah Sudah ada Manfaat minum air putih Akibat kekurangan air putih Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ada pun takaran Berbeda-beda Pada orang dewasa Konsumsi air putih Yang disarankan Yakni Sekitar 18 Setara Atau 230 ml Perhari Atau Total 2 liter Perhari Salah satu Tips untuk Memenuhi Takaran Normal Cairan perhari Tersebut Adalah Dengan Mengonsumsi Banyak Makanan Yang memberikan Asopan Cairan tubuh Kita dapat Mengonsumsi Makanan Dari buah Dan sayur Misalnya Seperti bayam Dan semangka Yang mengandung 90% Air Manfaat Minum air putih Meningkatkan Energi Kegiatan Sehari Pasti Membuat Kita Selelahan Sebagai Orang Percaya Minum Berenergi Cukup Mengganti Energi Mereka Sehari Sebenarnya Minum air putih Yang cukup Dapat Meningkatkan Energi Yang baru Mengeluarkan Racun Air Dapat Membantu Untuk Mengeluarkan Racun Yang Mengendap Dalam tubuh Seperti Usus Dan Ginjam Dan Racun Tersebut Dibuang Melalui Urin Menjaga Berat Badan Air putih Juga Dapat Menahan Nafsu Makan Sehingga Badan Tetap Pada Kondisi Yang Baik Menyehatkan Kulit Air putih Dapat Membuang Racun-racun Dalam Tubuh Termasuk Kulit Banyak Minum Air putih Dapat Membuat Kita Lebih Segar Tulang Menjadi Sehat Air putih Dapat Membuang Racun Dalam Tubuh Termasuk Kulit Banyak Minum Air putih Dapat Membuat Kita Lebih Segar Menjaga Fungsi Percernaan Air Juga Dapat Membuat Sistem Penampungan Limbah Efisien Dalam Percernaan Sehingga Sistem Percernaan Nutrisi Tubuh Kita Juga Semakin Membaik Meningkatkan Fungsi Otak Air Juga Dapat Membantu Otak Bekerja Optimal Karena Otak Kita Ternata Mengeluarkan Energi Listrik Air Dapat Membuat Fungsi Listrik Lebih Maksimal Mengobati Semelit 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 Merupakan Masalah Klasik Pada Percernaan Akibat Kurangnya Minum Air Yang Ada Pada Tubuh Hal Ini Menyebabkan Kurangnya Gerakan Usus Sehingga Menyebabkan Semelit Minumlah Setidaknya Satu Gelas Air Hangat Tiap Pagi Untuk Mengatasi Semelit Mempercepat Aliran Darah Manfaat Air Putih Dalam Keadaan Panas Dapat Membakar Lemak Di Dalam Tubuh Dan Sistem Sejarah Dengan Terurainya Lemak Tersebut Maka Akan Mempercepat Serta Memperlancar Siklulasi Darah Dari Jantung Keseluruh Tubuh Sekaligus Membuang Lacun Berbahaya Di Dalam Tubuh Mengurangi Rasa Sakit Ketika Hed Segelas Air Putih Hangat Jika Dikonsumsi Pagi Hari Bisa Membantu Mengurangi Rasa Sakit Pada Wanita Yang Sedang Datang Mulan Air Putih Juga Mengurangi Hang Di Perut Sudah Tidak Terbatah K Lagi Betapa Pentingnya Air Untuk Kehidupan Manusia Termasuk Bagi Tubuh Akibat Kurang Minum Air Putih Bisa Berdampak Besar Mulai Dari Kehidrasi Sakit Stres Dan Banyak Dan Masih Banyak Lagi Gejala Awalnya Adalah Haus Berlebih Sehingga Merasa Lemas Kesatu Diabetes Orang Yang Merasa Dehidrasi Akan Merasa Ingin Sekali Mengonsumsi Makanan Manis Hal Ini Terjadi Karena Lipat Mengalami Masalah Dalam Mengecah Klikogen Menjadi Glukosa Untuk Aliran Darah Lagi Tergantungnya Sistem Ini Terjadi Karena Kurang Cairan Sakit Kepala Merasa Nyeri Di kepala Juga Bisa Menjadi Akibat Kurang Minum Air Putih Masa Nyeri Ini Bisa Dari Ringat Hingga Benar-benar Mengganggu Sakit Kepala Ini Terjadi Karena Otak Mengalami Penyusutan Penyusutan Sementara Karena Kurangnya Asupan Cairan Tiga Rasa Hantuk Berlebihan Dalam Penelitian Di Inggris Pada Tahun 2015 Lalu Satu Dari Setiap Lima Pasien Yang Kekurangan Cairan Akan Merasa Sangat Mengantuk Namun Rasa Katuk Ini Tidak Sesederhana Bisa Hilang Dengan Tidur Sejenak Tubuh Akan Terasa Lebih Terasa Lelah Dan Kurang Bertenaga Empat Bau Mulut Membiarkan Membiarkan Mulut Kering Karena Kekurangan Cairan Adalah Undangan Bagi Masuknya Bakteri Faktanya Minum air Putih Dapat Memecah Saliva Dan Menghilangkan Bau Mulut Akibat Bakteri Lima Kulit Kering Pelembab Termahal Sekalipun Belum Tentu Bisa Mengatasi Masalah Kulit Kering Apabila Memicunya Adalah Akibat Kurang Minum Air Putih Berbeda Dengan Kondisi Kulit Orang Dengan Tipe Kulit Kering Mereka Yang Mengalami Kulit Kering Akibat Kurang Cairan Akan Cenderung Merasakan Gatal Dan Rentan Iritasi Tujuh Berkonsentrasi Sering Lupa Apa Yang Akan Dilakukan Atau Kurang Sikron Antara Apa Yang Diucapkan Dan Dipikirkannya Bisa Jadi Tanda-tanda Konsentrasi Berkurang Akibat Kurang Minum Air Putih Menurut Penelitian Yang Digelarkan Tahun 2012 Dengan Melibatkan Respro Dan Perempuan Muda Mereka Yang Mengalami Dehidrasi Ringan Lebih Sulit Berkonsentrasi Bahkan Pada Tugas-tugas Sederhana Disiplin Disiplin Meminum Air Putih Minum Air Putih Pada Waktu Yang Betul Adalah Dua Gelas Air Putih Setelah Bangun Tidur Membantu Menghiapkan Organ Kedalaman Satu Air Satu Gelas Air 30 Menit Sebelum Makan Membantu Penghadaman Satu Gelas Air Sebelum Mandi Membantu Menurunkan Tekanan Darah Satu Gelas Air Sebelum Tidur Mengelakkan Serangan Angin Ah Dan Serangan Jantung Atas Perhatian Saya Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Atas Perhatian Bila Masih Masih Ada Kekurangannya Boleh Bertanya Tanya Saya Berikan Kepada Moderator Lagi Terima Kasih Baiklah Ananda Dan Bapak Ibu Sekalian Peserta Video Konferensi Kali Kali Ini Terima Kasih Kepada Presenter Yang Telah Memberikan Pemaparan Betapa Bermanfaatnya Mengkonsumsi Air Putih Mungkin Air Putih Disini Air Bening Kalau Bahasa Sundat Saya Heram Takutnya Terganti Sama Air Susu Susu Putih Baiklah Untuk Sesi Berikutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Saya Berikan Kepada Tiga Penanya Baik Bang Lewat Chat Atau Mau Secara Langsung Saya Persilahkan Ya Baiklah Untuk Presensi Sudah Dikirim Di Chat Silahkan Untuk Diisi Ijin Tanya Ya Silahkan Ya Tadi Pengoparan Yang dari Anda Itu Cukup Bagus Ya Dan Nama Pengatauan Kita Terutama Betapa Pentinya Yang ingin Saya Tanyakan Adalah Ketika Kita Meminum Air Teh Itu Baik Atau Tidak Ya Kan Tadi Terangkannya Air Putih Sedangkan Saya Biasanya Kebanyakan Minum Air Teh Itu Untuk Kesehatan Baik Atau Tidak Ya Terima kasih Baik Saya Ijin Menjawab Dari Pertanyaan Pak Pandi Boleh Pak Malahan Lebih bagus Dengan air putih Juga Sama Apalagi Kan Kalau Pagi Angat Angat Lagi Dingin Nggak Juga Bisa Pak Tapi Lebih Baik Minum Air putih Dulu Bagaimana Pak Pandi Sudah puas Dengan Jawabannya Ya Cukup Puas Baik Untuk Peserta Yang Lain Silahkan Jika Ada Pertanyaan Sambil Menunggu Mungkin Ada Pertanyaan Dari Saya Bu Ananda Ersila Seandainya Kita Meminum Air putih Air Hujan Secara Langsung Apakah Baik Atau Tidak Untuk Tubuh Kita Sedangkan Menurut Penelitian Air Hujan Itu Mengandung Erectolid Yang Lumayan Besar Bahkan Bisa Diganti Untuk Air Aki Air Aki Bisa Diganti Dengan Air Hujan Gitu Tergantung Ijin Jawab Panir Tergantung Situasi Dan Kondisinya Dan Kewenangannya Juga Pak Kelingkungan Maksudnya Kelingkungan Juga Kalau Lingkungan Pabrik Juga Belum Tidak Bagus Gitu Pak Banyak Karena Banyak Jat 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 Dari Polusi Jat Kalau Di Hutan Gak Apa Karena Kan Banyak Pohonan Hijau Jadi Ini Situasi Aja Lingkungannya Jadi Harus Dilihat Dulu Mungkin Lingkungan Kalau Lingkungan Fabrik Lingkungan Banyak Asap Polusi Itu Hujannya Gak Baik Mungkin Iya Pak Mengandung Asap Kalau Di Daerah Pantai Apakah Baik Atau Tidak Air Hujan Bagus Pak Oh iya Siap Terima kasih Oh iya Ada Pertanyaan Dari Ibu Elis Dahayati Silahkan Ibu Elis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Apa Kabar Semuanya Alhamdulillah Mohon maaf Bisa Baru bisa Gabung Kembali Iya Baik Selamat Ini adalah Penampilan Terakhir Iya Mohon maaf Yuka Ini terlambat Masuknya Pas tadi Ada Slide Yang Hampir Terakhir Yang Cukup Menarik Untuk Disimak Yaitu Aturan Dari Minum Ya Disana Ada Dua Gelas Sebelum Tidur Ada Satu Gelas Sebelum Mandi Dan Sebagainya Cuma 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 Ada 5 Gelas Padahal Katanya Kita Minimal Minumnya 8 Gelas Nah ini bagaimana Tanggapan dari Ananda Mengenai hal tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Ananda Arsila Mohon Dijawam Tadi di slide Terakhir Kan Cuma Ada 5 15 Bentar Pak Bentar Pak Bentar Pak ya Ini menjawab Dari Boleh Jadi Bu Yang Ini Yang Berapa Yang Yang Diwajibkan Bu Sebelum Aktivitas Emang Betul Tapi Yang Itu Yang Diwajibkan Sisanya Kan Juta Tapi Belum Tahu Sisanya Kita Minum Juga Kita Makan Minum Haus Juga Habis Jangan 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 Ini Sudah Sudah Tiga Penanya Ya Sudah Tiga Penanya Kebanyakan 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 Di jaman Sekarang Itu kan Kita Suka Mengkonsumsi Air Air Langsung Minum Ya Seperti ini Kan Ini Disarakan Atau Tidak Ya Kalau Kita Sering Minum Air Air Bahasanya Air Mentah Ya Kan Biasanya Kalau Rampuan Itu Coklat Digolak Dididihkan Kalau Air Kemasan Langsung Ini Dididihkan Atau Tidak Dan Juga Ini Apakah Sehat Untuk Apakah Baik Untuk Tubuh Kita Meskipun Kita Sering Minum Minuman Yang Dikemas Kayak Yang dari Paprik Gimana Silahkan Presenter Dijin Menjawab Ya Dari Pandi Pandi Ada Prosesnya Dari Pabrik Juga Ada Tahapan Tahapannya Yang Pertama Yang Pertama Gimana Bentar Panggap Bakteri Dari Pabrik Yang Pertama Ada Tahapan Tahapannya Juga Tahapan Pertama Bakteri Bakterinya Bakterinya Dibunuh Dibunuh Gitu Pak Pak Pake Pake Pisok Pake Sinar Terus Yon Yang Ditambahkan Yon Yang Merugikan Ditendapkan Itu Saya Dapat Saya Dapatkan Di Sekolah Juga Di Pejaran Biologi Juga Ada Biologi Sama Kimia pun tanpa di pasak juga itu aman ya Iya aman Pak berarti saya tidak khawatir ya sering minum minumnya seperti ini ya enggak apa-apa ya baik mengasih Nanda ya mungkin saya izin bertanya kalau air kelapa itu apakah lebih baik daripada air biasa baik Pak tapi jangan lebih sering juga pokoknya kenapa gitu sama ada jad-jadnya disitu jad-jad lain juga jad apaan gitu jad apaan gitu di air kelapanya kandung air gitu ya bahkan di air kelapa itu ada yang manis yang pahit ada yang gimana asam juga Bapak Oh betul kan kalau di kimia air itu ada rasanya gitu ada jad-jad waktu ada jad-jadnya ini H2o itu iya enggak bapak beda-beda air air kubat air jad-jad air kayak maginesium gitu Bapak Natrium kalau di air putih makan nggak ada jadi murni 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 H2o gitu Hah iya ini kapat kawai kelapa itu ada es ada gula murni H2o yaitu mungkin jad itu yaitu yang kurang sehatnya makinnya gulanya itu kan bisa Oh terlalu banyak minum air kelapa mengonsumsi gitu Oh gendap Mungkin sama kulitnya mungkin Dari jad-jad itu Bapak Oh dari jad yang Oh yang jad tambahan dari air kelapa itu ya Oh iya Kenapa inginnya Kalau air putih bahkan nggak ada Ya apalagi kalau saya kan terbilang gede gemuk gitu ya Berarti bagus ya air putih untuk menurunkan berat badannya Ada Kan tadi ada poinnya Iya Baik Terima kasih Bapak kalau air putih itu bisa menahan nafsu makan Ya bagaimana Bapak Nurhan sudah puas Oh iya sudah puas terima kasih Iya Mbak Assalamualaikum Mau bertanya kembali Ananda Iya boleh Silahkan Ini kan ada air mineral Ada air murni Nah kalau tanggapan dari Ananda sendiri Gimana ini antara air murni sama air mineral Yang kita sering minum di pasaran Itu seperti aqua Itu kan katanya air mineral Nah itu menurut Ananda sendiri gimana Kalau air murni mah tanpa jad Biasanya dimasukin Dipakai untuk partikum gitu Pak Eh bu Kalau air mineral Ada jad-jadnya air Ada jad-jad lain Tapi sedikit Tapi kan bu Tubuh kita juga Butuh jad juga Jadi air mineral Di Di dalam air mineral Dapatkan jad-jad lain Tapi sedikit Gitu tuh Pak Sesuai Kira-kira Iya Kira-kira gimana Ananda bisa kita membedakan Mana air murni Dan mana air mineral Secara kasat mata Jadi rasa Kalau air murni Tidak ada rasa Sama sekali Kalau air mineral Ada rasanya Kayak Mineral Ada rasa-rasanya Ada manis-manisnya gitu Ada manis-manisnya Aqua juga Kalau air itu mau ada Air murni Kalau air pump Misalnya air pump Terus kita didihkan sendiri Di rumah Nah itu Menurut Ananda Itu Air mineral Atau air murni Iya Menurut Ananda Baik Terima kasih Ananda Ya Terima kasih Belis Ya waktu Menunjukkan Pukul 19.41 Acara ini kan Akan berakhir Pukul 20 Lebih 15 menit Mungkin Masih panjang Tapi Kita Situasional Saja Seandainya Materi Sudah selesai Tidak ada Penanya Mungkin Kita akan Tutup Baik Kita tunggu 5 menit Lagi Untuk Jika ada Yang mau Bertanya Kembali Oh iya Mau nambah Dari Ibu Liz Yang tadi Boleh kan Kan Tadi tuh Air Mineral kan Nah Kalau Yang di Ledang gitu Kalau dipasang Di Panci Di dasar Pasir Di dasar Pancinya itu Yang di bawahnya Ada yang Pening-pening Gitu Jadi itu Kayak Nah disitu Mengandung Magnesium Kalium Sama Natrium Bisa Dicek juga Di rumah Dilihat dari Panci Yang biasanya Dipakai Jadi teringat Ketika dikotak Pernah Memasak air Tapi Ada Ada yang mengandap Warna putih Gitu Tapi itu air Sumur Menurut Anda Itu yang putih Jat apa Aluminium Aluminium Yang putih Mengerak Itu Saya pernah Partikum Di Sekolah Pertama Jalan Hini Bisa Dari Sama Bu Amal Penanya Mungkin Kita akan Tutup Video Conference Hari ini Untuk itu Sebelumnya Mohon Untuk Presensinya Diisi Di sana Ada saran Untuk Perbaikan Dan Ya mungkin Ini termasuk Latihan Pasananya Ada kesalahan Mohon Dikritik Dengan Sejujur Jujurnya Untuk Perbaikan Kami Ya Karena Tidak Ya Terima kasih Bu Elis Atas Partisipasinya Amin Baik Mau menambahkan Oh iya Silahkan Lumayan ya Ternyata Pertanyaan Pertanyaannya Iya Bu Silahkan Agak Peninggung Kekimia Soalnya Jadi Rada Tergugah Ya Terima kasih Ya Emang sih Yang namanya Air itu Apa ya Bisa dikatakan Kita tidak bisa Hidup tanpa air Bisa Gitu ya Tidak bisa Bisa hidup tanpa Oksigen Bisa Gitu Dari Apa namanya Pertanyaan Pertanyaan Yang saya Simak Itu emang Biasa Yang Kejadian Di kehidupan Sehari-hari Gitu ya Jadi Cara Membedakan Air Murni Sama Air Mineral Gitu Dari Rasa Aja Air Itu Tidak Berasa Ciri air Yang Bagus Itu Tidak Berasa Terus Terus Jernih Dan Tidak Berbau Tiga Poin Itu Gitu Nah Terus Cara Membedakan Ya betul Kata Arsila Tadi Kita tahu Di rumah Kita itu Airnya Bagus Atau Enggak Gitu ya Air Ledang Kita Atau Air Sumur Kita Bagus Atau Enggak Caranya Gitu Benar Kita Lihat Aja Panci Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Masak Air Nah Karena Di dalam Tanah Itu Banyak Apa Namanya Jat Jat Kimia Banyak Usur Kimia Yang Gampang Sekali Bereaksi Dengan Air Gitu Dengan H2O Jadi Kalau Misalnya Kita Ke Dapur Ngelihat Panci Kita Itu Di Dasarnya Ada Warna Putih Atau Warna Gading Atau Warna Kuning Nah Itu Berarti Air Di rumah Kita Itu Mengandung Jat Jat Semacam Natrium Magnium Terus Kalium Nah Yang Paling Bahaya Itu Takutnya Ada Sukur Ada Belerang Gitu Itu Kalau Misalnya Panci Di rumah Kita Apa Kan Yang Namanya Air Itu Mendidih Pada Suhu 100 Derajat Celsius Nah Di Suhu 100 Derajat Celsius Disanalah Si Jat Jat Itu Bisa Berpisah Dengan H2O Dengan Airnya Dengan Usur Airnya Jadi Ketika 100 Derajat Celsius Ketika Mendidih Itu Si Jat Jat Itu Langsung Mengendap Kedasar Panci Sehingga Suhunya Turun Lagi Nah Jat Itu Bakal Tetap Ada Di Dasar Panci Jadi Kita Meminum Minum Air Yang Aman Nah Makanya Kenapa Orang Tua Bilang Gitu Ya Nah Istilah Nama Itu Nah Itu Maksudnya Ada Jat Jat Lain Yang Tercampul Dengan Air Nah Kan Ya Maaf Gitu Ya Nah Mungkin Setilanya Apa Ya Sunda Nama Injiri Hun Cina Nah Hanya Cina Kita Agak Susah Buang Air Kecil Nah Itu Akibat Kita Memasak Airnya Itu Tidak Sampai 100 Derajat Celsius Atau Tengah Golak Pisan Gitu Nah Nah Jadi 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 Jat 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 Itu Langsung Masuk Ke Saluran Pencernaan Kita Nah Terus Dengan Suhu Tubuh Kita Akhirnya Dia Mengendap Di Usus Digiyal Gitu Sehingga Ketika Kita Mau Buang Air Kecil Itu Terasa Sulit Karena Ada Jat Jat Itu Yang Menghalangi Saluran Air Untuk Keluar Itu Maksudnya Kampahannya Ini Emang Sih Air Sangat Luar Biasa Manfaatnya Terus Bahayanya Juga Gitu Jadi Ya Seperti Tadi Air Kelapa Emang Enak Aduh Enak Pisan Air Kelapa Pakai Susu Pakai Apalagi Disini Ada Kelapa Bakar Pak Udah Mantap Ada Ya Itu Bagus Tapi Jangan Sering Gitu Karena Apa Ya Karena Di air Kelapa Itu Ada Jat Jat Yang Seperti Itu Jadi Kalau Keseringan Bakal Numpuk Terus Nah Cara Ngebersihin Nya Gimana Itu Dengan Air Putih Air Putih Tidak Ada Jat Lain Jadi Jat Jat Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Langsung Kebawa Keluar Sama Air Putih Gitu Makanya Kan Ya Seperti Tadilah Ada Saya Lihat Ada Kurang Fokus Konsentrasi Jadi Saya Ingat Iklan Ada Aqua Katanya Gitu Benar Gitu Berarti Kan Benar Fungsinya Air Air Putih Itu Air Minum Itu Untuk Mengembalikan Konsentrasi Kita Fokus Kita Gitu Berarti Ya Barusan Pas Persentasi Gitu Gitu Apa Namanya Tadi Ada Ada Menghilangkan Konsentrasi Meningkatkan Jadi Kurang Fokus Jadi Ingat Iklan Ada Aqua Gitu Benar Itu Iklan Ke sana Mungkin Itu Saja Tambahan Dari Saya Terima kasih Luar Biasa Kalian Bertiga Mudah-mudahan Sukses Dan Lancar Amin Terima Terima Kasih Kepada Ibunda Amalia Bulandari Atas Tambahannya Yang Sangat Bermanfaat Ya Dikarenakan Tidak ada Tambahan Dan Pertanyaan Mungkin Sesi Tanya-jawab Kita Tutup Dan Presentasinya Juga Kita Tutup Dikarenakan Bu Elisa Sudah Lip Duluan Jadi Tadinya Mau Minta Saran Atas Penampilan Kita Kali Ini Jadi Kita Langsung Tutup Tapi Sebelum Ditutup Apakah Ada Closing Statement Dari Ananda Arsila Ya Dari Saya Jangan Kesehatan Terus Jangan Lupa Kayak Memakai Masker Atau Segini Juga Kalau Keluar Dan Jangan Lupa Minum Air Putih Baik Ini dapat Disimbulkan Minum Air Putih Membuat Kita Bersih Bersih Luar Dalam Karena Ini Juga Merupakan Video Latihan Kita Yang Terakhir Apakah Ada Closing Stat Dari Host Bapak Panis Sopadi Dia Yang Bentuknya Oleh Siapa Itu Pak Belum Ditutup Jadi Untuk Penghormatan Jadi Gimana Pak Ada Closing Statement Dari Host Kalau Dari Saya Closing Statement Nya Terutama Dari Materi Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Presenter Kita Yang Hebat Meskipun Ini Pengatauannya Itu Luar Biasa Ya Saya Itu Rumus-rumus Kemia Itu Tidak Terlalu Paham Mungkin Dari Pengoparan Kali Ini Saya Mengambil Sebuah Apa Namanya Ilmu Baru Terutama Tentang Manfaat Air Itu Emang Sangat Penting Sekali Terutama Untuk Tubuh Kita Jadi Dimana Kita Itu Terdiri Dari Dari 70% Kalau Tentang Air Maka Sering Minum Minum Yang Petih Putih Jangan Sering Minum Yang Air Kelas Tapi Sering Minum Yang Putih Itu Mungkin Closing Dari Saya Terima Kasih Closing Statement Dari Host Mungkin Dari Ibu Amalia Ada Closing Statement Sebagai Perwakilan Peserta Silahkan Ibu Pokoknya Air Putih Is The Best Kita Tidak Bisa Apa-apa Kenapa Karena Kesehatan Itu Yang Utama Jadi Sehat Itu Mahal Air Putih Itu Murah Jadi Kenapa Enggak Kita Jaga Kesehatan Itu Dengan Yang Murah Dengan Cara Sederhana Yaitu Minum Air Putih Yang Disarankan 2 liter Sehari Itu Sanya Baik Terima Kasih Ibu Ibu Amalia Atas Closing Statement Mungkin Acara Ini Kita Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillah Bialamin Baiklah Sebelum Saya Serahkan Kepada Host Ada Closing Statement Juga Dari Saya Yaitu Biarkan Hidup Mengalir Seperti Air Tapi Jangan Perkeruh Dengan Masalah Terima kasih Silahkan Bapak Host Saya Serahkan Kepada Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Kepada Mada Mator Yang Sudah Memandu Presenter Kita Hari ini Luar Biasa Mator Ini Terima kasih Banyak Kepada Presenter Kita Juga Terima kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Ananda Beserta Yang Sudah Hadir Di Room Ini Juga Kepada Instutur Kita Sudah Keluar Ya Intinya Saya Banyak Yang Terutama Kepada Seluruh Panitia Dari PCPB Setuju Ini Alhamdulillah Ini Tampilan Kita Yang Terakhir Mudah Mudahan Apa Kita Ditukasi Dengan Kalitampil Mudah Mudahan Ada Hikmah Di Balik Itu Kita Tahu Prosesnya Begitu Rumit Mengatur Waktu Dengan Berbagai Masalah Kita Pecahkan Bersama Sama Secara Virtual Tujuan Tujuan Dari PCPB Ini Memerka Masalah Setelah Virtual Intinya Saya Ucapkan Masih Banyak Sepertanya Kepada Seluruh Tim Untuk Kelompok Kita Kelompok Kalau kita Kebagian Kelompok Keempat Mungkin Ini Bukan Suatu Yang Terakhir Kita Teruslah Berlatih Dan Berlatih Karena Semakin Kita Menggali Kita Kita Juga Akan Semakin Tahu Kemampuan Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Pertemu Lagi Di Sisi 8 Supaya Lebih Terampil Lagi Dalam Kita Bagaimana Menyampaikan Materi Memecahkan Masalah Ketika Kita Mau Mengadakan Kegiatan Itu Intinya Dari Saya Mungkin Sekian Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Sebelum Saya Tutup Jangan Lupa Untuk Masih Atensinya Karena Itu Melakukan Point Untuk Kelompok Kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rekamannya Saya Tutup Dulu Sekarang Kita Bebas Kita Tutup Rekamannya Tidak 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 Tidak